Banyak orang yang datang dan mereka menanam sesuatu buat saya marah Gak bangun, gak bangun Ambi sih Bentuknya gimana? Selamat malam, kembali lagi bersama saya Tiara Narliza Kembali di program Jangan Datang Sendirian karena kita tidak benar-benar sendirian Kali ini kita sedang berada di depan pintu masuk rumah yang sudah 15 tahun terbengkalai Malam ini aku mengajak teman Selamat datang Halo Ini adalah Kak Kobi dan ini adalah Kak Panji Tapi kita juga tidak hanya bertiga, ada narasumber yaitu Bapak Rama Selamat malam Bapak Rama bisa sedikit dikasih tahu informasi tentang tempat ini seperti apa sih? Jadi di tempat ini pernah terjadi pembunuhan juga di belakangnya dan mutilasi juga ada di sini Jadi dahulu ini tempat ini pernah jadi pusat pertanian ya di sini Pusat pertanian? Iya Jadi orang-orang yang pekerjaan itu disini Sekitar 15 tahun benar? Iya 2005-2003 Sekitar 15 tahun sudah mulai terbengkalai Oke terima kasih untuk informasinya Tapi kita akan langsung mencari informasi yang ada di dalam ini Sudah siap Kak? Siap Sudah siap Kak? Siap Oke kita langsung aja masuk yuk Kita udah mulai masuk di rumah yang terkesan horror dan mempunyai banyak cerita mistisnya Kak Panji, Kak Kobi Kita langsung aja masuk di area Musola Yang mungkin dulunya juga orang-orang yang bekerja disini sering mendapatkan gangguan Yuk Kita udah ada di salah satu spot yang pertama yaitu Musola Boleh Kakak Panji sama Kakak Kobi silahkan kalian melihat sekitar Rasakan dulu apa yang kalian rasakan disini Gimana perasaannya disini? Sudah mulai merasakan sesuatu atau belum? Bau sih Mencium bau apa? Anjir Bau anjir Kakak sendiri? Aku gak mau ngeliat ke belakang ini Ke belakang sini? Iya Kenapa? Gak mau aja Oke karena Kakak udah ngerasain satu sosok yang ada di belakang sini Aku mau ngajak Kakak untuk langsung mendekati si sosok itu Serius? Iya Oke Gimana? Oke ya? Boleh sebentar sini Kakak? Boleh kakak rasain si energinya dia? Boleh dibuka tangannya ya? Oke Dibuka tangannya aja Kakak rasain sendiri apa yang ada disini dan sosok apa yang ada? Sebentar tanganku kayaknya gerak sendiri deh Ini Iya beneran Kayaknya dia gak mau sih sama aku Cuman ini tanganku gerak sendiri bener-bener gak sih? Oke Tapi aku gak bisa tau Ini Kau gak perasaan yang lain? Gak ada sih Ini cuma Yaudah gitu aja Oke Terima kasih Untuk informasi untuk Kakak aja ya Dan teman-teman yang dirumah Kenapa tangan Kakak gerak sendiri? Karena seolah-olah dia tuh mau begini Dan dia tepat ada disini Kakak Jadi gitu Dia mempermainkan pergerakan tangan Kakak Untuk ngikutin apa yang jadi pergerakannya dia Dan sosok yang ada disini adalah sosok perempuan Dengan suara yang kalau misalnya kalian denger Kalau dia tertawa tuh kayak Gitu Oke Tadi ada disini dia Tuh ada disitu Oke Gimana perasaannya? Ini baru spot pertama teman-teman asyap di rumah Tapi kita akan muterin lagi Semua spot yang ada dirumah ini Mungkin Kita langsung masuk aja yuk Apa yang kalian rasain di tempat ini? Kan ini beda Ini auranya beda dari yang sebelum-sebelum Berat banget sih ini Mataku panas Ini Kalau kalian teman-teman asyap di rumah lihat Dia tuh besar badannya Ini kan ini Atapnya Nah dia tuh baru sebagian kecil dari kakinya dia Makanya itu yang kakak rasain Disini berat banget Karena dia punya energi yang berat Bayangin aja sama kalian di rumah Dia sosoknya segini aja yang keliatan sama kitanya Ini pun bukan kakinya Jadi kayak mungkin sebagian Apa ya? Iya setengah kakinya Karena saking dia besarnya Kakak mau ngerasain gak auranya? Mau Boleh Sebelah sini Teman-teman asyap Jadi kak Panji ini penasaran Sama aura yang ada di tempat ini Yang sosok tadi Boleh tangannya kakak begini Kakak rasain sendiri Yang ada Dan yang kakak rasain disini Kenapa? Kamu kenapa kak? Enggak auranya kayaknya Hah? Apa yang kakak barusan? Geli Geli Iya lembek Terus apa lagi? Gak jelas gitu Gak jelas? Iya Oke Kayak lagi dipermainin gitu kan? Iya Itu mungkin beberapa sosok permulaan Di malam ini Oke Karena disini awanya udah mulai Panas Kita move ke tempat yang selanjutnya Yuk Tadi dia ada yang keluar Tapi masuk lagi kesini Halo Disini ada patung ya Tadi ada sosok yang Aku yakin dia punya informasi Tentang tempat ini Terus tadi Makanya aku tadi lari Aku pengen ngejar dia Biar dia nya gak terlalu mundur 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 Terus Nanti ya Iya gue juga denger Iya kan? Di belakang disini kan? Halo 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 Kenalan dulu Kenalan dulu Nama kamu siapa? Nama aku Iya Kenalan kamu siapa? Nama aku siapa ya Nama kamu siapa? Kamu lihat tadi suka sama kakak ini ya? Iya Kenapa ngikutin terus? Kok suka? Suka? Mau main? Mau main kemana? Sebelum main aku pengen tau dulu nih Kamu emang dari sini? Iya Terus kamu tinggalnya dimana? Kamu suka diimnya dimana? Tadi di belakang ya Kamu tau gak dulunya itu tempat apa sih ini tuh? Apa? Dulunya tempat apa ini? Dulu banyak orang gak disini? Banyak Banyak Terus Kamu punya temen gak disini? Punya Mana? Coba panggil temen kamu Sini dong temennya Kamu namanya siapa? Sini dong gitu Sini 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 Suno Sini Suruh sini Sini Coba tolong Kamu ada informasi lagi gak? Tempat ini tuh dulunya kayak gimana? Apa? Mungkin temen-temen kamu yang lain Biar temen-temen yang di rumah tuh tau Disini tuh ada apa aja sih? Dibunuh Dibunuh? Ya Sama siapa? Kamu dibunuh sama siapa? Apa? Yang kamu Yang kamu Rasain di badan kamu Yang sakit yang mana? Sakit Terus dimana lagi? Lalu Banyak Kaki ya? Tapi Aku Temen-temen di rumah Aku merinding Dia korban Yang salah satu dimutilasi itu Jadi katanya dia dipotong Dipotong Sampai matanya Dan kakinya Dan anggota tubuh yang lainnya Itu dimutilasi Kamu mau nemenin kita Untuk Datang ke tempat yang lain gak? Mau Oke Tapi kamu jangan gangguin kakak ya Ikut aja ya Oke Tos dulu sama kakaknya Oke Kamu cukup ikutin aja Nanti Kita main-main lagi Oke Terima kasih ya Bye Bye Aman nanti Makasih ya Oke Karena tadi dia udah nunjuk Di bagian sini nih Ada sosok yang besar Kita makanya langsung dateng aja yuk Karena aku penasaran Kenapa sampai Sosok yang besar ini Nyuruh dia Untuk gak ngomong Oke Ini ada di ruangan Kita masuk dulu Loh ngomong deh Kayaknya tak obi aja deh Enggak Enggak gak mau Sosok yang didalam tuh Nolak banget kita buat masuk Tapi Gak apa-apa Yuk Halo Kenapa-kenapa Jangan bunyi Coba Aku Aku gak mau ya Kalau aku denger sendirian Tolong Tadi ada yang keluar dari sini Makanya aku langsung Halo Halo Mual deh Mual Halo Permisi Aku pengen tau informasi yang ada disini Pak Iwan Pak Iwan Pak Iwan Pak Iwan Apa-apa Pak Iwan Pak Iwan Kalian Kalian tidak mengucap salam Saya tidur Kenapa datang tidak mengucap salam Kenapa datang tidak mengucap salam Assalamualaikum Assalamualaikum Maaf ya Mau apa kesini Kita gak ada bunyian apa-apa kok Kalian membangunkan saya Maaf ya Saya tidak suka Kamu ini bentuknya gimana Kalian sadar tidak Sabar jangan marah-marah Untuk apa Ucap salam disini Masuk saja Untuk apa datang kesini Kalian mau tahu sesuatu tempat ini Emang Ibu parinya ada apa Kalian datang ke belakang sana Kalian lihat semua Emang di belakang ada apa Kau boleh tahu Lihat saja sendiri Kasih tahu Saya tunggu Saya tunggu Biar aman 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 Kejedot ya Apa Kejedot Jadi kan Aku tuh Aku naik dari bawah kan Terus Di tangga terakhir ini Disini udah ada yang nyambut Sosok besar Yang marah Yang kayak udah siap nerekam Dan dia tuh kayak menghalangi aku Untuk naik ke atas tadi sini Makanya aku kayak Mencoba komunikasi Permisi Aku Aku datang ke tempat ini Apakah ada informasi Yang benar-benar bisa kita Dapatkan Dan dia Dia kayak Marah Kayak marah sosoknya Gede banget Apa yang di bawah tadi beda lagi Beda lagi Ini beda lagi sosoknya Dia laki-laki Yang jelas dia laki-laki Tapi dia sosoknya besar Dan energinya besar banget Tapi dia masih disini Enggak Dia udah kepindah kesana Enggak tahu dia nungguin apa Kenapa Dia nyuruh banyak-banyak apa Sosok-sosok lain yang ada disini Buat ngikutin kita Enggak Ada yang kesenggul Maaf ya Untuknya gimana Assalamualaikum 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 Kenapa Kamu siapa Kamu siapa Ayo Ayo Sini aja Kamu siapa Kamu yang dari tadi terus ngintai kita ya Kamu dari tadi yang ngintai kita Kamu misalnya mau atau enggak Kamu maunya apa Kamu maunya apa Kamu mau kasih informasi atau enggak Ketika Kita datang kesini untuk cari tahu ada apa sih di tempat ini apakah benar tempat ini pernah menjadi tempat pembunuhan dan mutilasi ikut saya ya, kemana? kamu bisa jalan yang benar gak? karena kasihan temen aku oke, aku ikutin kamu kemana tapi kamu jalannya yang benar ya mau kemana kamu? mau kemana? mau kemana? kamu turun mau kemana kamu? tolong dong santar hati-hati, tunggu kamu tunjuk aja, kamu mau kemana? disini tempat kaya kamu tempatnya disini? oh dari tadi yang kamu yang ngancam anak kecil itu kamu ya? kamu maunya apa? disini dulu ada pembunuhan disini dulu ada pembunuhan siapa yang dibunuh? gak ada pembunuhan ini adalah lahan kosong banyak orang yang datang dan mereka menanam sesuatu apa yang ditanam? buat saya marah Chris, dimana tempat Chris itu? ada di atas mereka tanam tempat saya untuk apa mereka tanam itu? tani biasanya gue belum menanam itu mereka melakukan kesukitan dia membuat tumbal siapa? 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 yang jadi tumbal itu? banyak orang banyak orang salah satunya yang dimuntilasi disini? iya menjadi anak-anak saya menjadi anak-anak kami saya membuka mereka agar? agar salah saya membuka biar kamu yang berbicara karena mereka tidak tahu apa-apa anda membutuhkan informasi dari saya ya? tepat ini awalnya kosong amanda mai tantram datang terusnya dia menutup saya marah dan saya melutup ini jadi kamu yang tutup dari pertama ya aku datang kesini sengaja kamu tutup biar aku gak dapat informasi ya tadi kan itu membangunkan saya dan membangun yang mahluk yang lainnya kan saya tidak suka tempat saya yang suci di kotor ada mahluk-mahluk yang tidak tahu diri oke oke terima kasih kamu sudah memberikan informasinya langsung kembali ke tempatmu ya teman-teman aman anti anti aman tolong dipegangin anti sebentar tapi disini ada juicy halo halo kenapa? kamu kenapa? kamu siapa? kamu siapa? kamu siapa? kamu mau berbicara atau tidak? kamu bisa berbicara atau tidak? kamu mau menyampaikan apa? aman aman juicy jadi ketika tadi kita lagi interaksi dengan sosok yang dimediasi oleh anti di belakang itu juicy mendapatkan beberapa gangguan kenapa? kamu takut kenapa? gak takut kamu lihat apa? udah udah pergi lagi kali emang apa yang kamu tadi lihat? tidak kalian sudah lanjutkan saja minum dulu minum dulu minum dulu minum dulu oke minum dulu oke nanti mungkin teman-teman ngebantu untuk menenangin juicy kita lanjut lagi aja yuk bareng sama peserta yang lain yuk terima kasih ya juicy ya istirahat dulu aja ya teman-teman yang ngebantu oke teman-teman maaf karena kita ada beberapa hambatan ada beberapa interaksi yang mengganggu juga dari teman-teman kita yang di belakang makanya kita delay dulu kita rehat dulu sebentar tapi kita akan terus masuk ke dalam karena aku masih penasaran dan mungkin Kak Panji dan Kak Kobi juga masih penasaran di belakang yang tadi ditunjuk sama satu sosok itu ada apa makanya kita rehat dulu sebentar kita netralin dulu semuanya oke terima kasih oke teman-teman karena tadi ada beberapa gangguan yang mungkin kita gak bisa lanjutin jadi tadi kita sempet istirahat dulu sebentar baru beberapa ruangan dan spot yang ada disini Kakak udah ngerasain apa ataupun gimana perasaannya serem banget sih serem banget terus dari awal yang pas tadi kejadian pertama sampai sekarang ini tengah kepalanya udah sakit loh udah mulai sakit kepala kalau aku masih kayak berat gitu sih di belakang aku terus-terusan dari tadi tapi di luar tadi mataku gak panas ya tapi dari sini panas lagi iya karena kita masuk lagi di rumahnya ibaratnya rumahnya mereka yang gak pernah orang lain dateng malah kita dateng kesini makanya jangan pernah dateng sendirian oke kita lanjut lagi ya karena masih ada beberapa tempat yang harus kita datengin karena kebetulan disini juga kan ada pohon pohon bambu ya pohon bambu ada suara dia manggil halo kayak ada yang ketawain ya iya oh gak takut banget ada suara tuh ada suara lagi di pohon oh ini ada ruangan lagi nih liat deh tapi kecil pintunya itu udah tangga buat apa ya banyak yang nipuk banyak yang nipuk kan kalian juga dengarkan karena disini arogan dan dia kayak marah-marah benar-benar marah tuh dari tadi kita digempukin disini dia yang menghuni salah satu pohon yang ada disini masih penasaran sama kamar mandinya karena disini banyak banget katanya interaksi dari kamar mandinya itu oh ada halo assalamualaikum ada sosok wanita tapi dia baik ngomongnya juga lembut wanita ini bisa ngasih informasi sama kita dari tadi banyak banget nih suara dari sini nih iya tadi juga ada suara jalan gitu gesek kenapa lah halo oh dia lari 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 halo halo kamu udah ketemu aku kan tadi disana halo nama kamu siapa 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 nama kamu siapa dadeng dadeng oh dadeng kamu kenapa lari-lari kamu kenapa lari-lari di dadeng ada cewek dimana ceweknya di bangku di bangku di bangku di bangku oh dadeng kamu punya informasi apa siapa itu itu temen kamu ini temen kamu semua ya suka sama siapa banyak orang oh banyak orang disini jadinya tapi baik tapi baik iya biasanya dulu kalau dateng jahat oh yang dateng kesini dulu jahat iya iya karena kan kita kesini cuma mau mendapatkan informasi buat temen-temen di rumah kalau misalnya tempat ini itu seperti apa sih dulunya oke terima kasih ya dadeng nanti kita ngobrol lagi ya oke sekarang temen aku harus pulang lagi ya terima kasih ya nanti aman oke karena ini momennya udah pas banget kita udah ngelusurin beberapa tempat dan beberapa spot dan ini adalah waktunya untuk pembuktian dengan uji nyali ya aku gak bisa deh aku takut banget gak berani gak berani banget semua aku gak pokoknya gak bisa deh aku takut banget kenapa enggak dari tadi aku kayak di jahilin gitu loh yang dari tadi tuh masih kayak di belakang aku ini berat terus masih kayak suka usil dari tadi tuh emang bener makanya dari tadi aku tuh gue lisa gini-gini tuh kayak masih suka dipegangin tapi kita tetep mantau sih dari jauh enggak kalau kakak enggak mau nanti kita tetep mantau kita gak akan jauh-jauh jadi nanti kalau misalnya kakak udah ngerasa gak kuat nanti kita pasti langsung lari dateng tapi takut banget insya Allah karena kak Panji gak gak kuat untuk uji nyali berarti kak Kobi akan ditemenin sama suami oke kakak Kak Dika Kak Dika boleh di sebelah sini oke karena tadi kak Panji gak kuat untuk uji nyali akhirnya kak Kobi ditemenin sama Kak Dika untuk uji nyali oke siap gak oke oke kita udah ada di depan spot untuk uji nyalinya biar kita langsung aja masuk ke dalam dan selamat beruji nyali aku anterin dulu apa nanti ditelepon kan ya ke handphone kamu ada suara ya kamu ke gila gak? belum kok gak ditelepon? belum kok gak ditelepon? kok gak ditelepon? kalau udah kamu gak ngomong rasanya apa? hmm? gak ngomong rasanya emak pegat hmm? hmm? gak ngomong rasanya apa? takut hmm ini gini ini mana kini yang nger? ngomongnya oh iya harusnya ditelepon gak nanti kalau udah tiba-tiba gak panas tiba-tiba udah dingin aku sih coba ngerasain ya tiba-tiba udah dingin banget dingin banget ini sih dingin banget disini tangan aku dingin tuh sih udara dingin banget tuh apa tuh? hmm? suara kaca ini kayak turun beberapa daljat gitu deh nah iya ini mulai dingin dingin sih? hmm pintu dulu ditutup loh tapi ini ngap banget jadinya enggak enggak kayak nggak kayak ngap aja hawanya hmm hmm berdiri enak berdiri atau duduk? berdiri 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 aja awas awas sepegang sih duduk-pegang sepegang tuh kenapa? enggak ngerasain aja iya suara-suara ini sebelah kiri sering banget ngep masker apa emang jadi ngep sih? jadi ngep jadi ngep ini jadi ngep jadi ngep ini hmm begin kali ya? enggak apa enggak sih? hmm 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 ada yang tarik celana aku hmm 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 udah kali ya? hmm 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 banget lagi, banget lagi aku coba ya hmm hmm enggak bengong takut enggak enggak bengong aku lagi ngerasain kayaknya hmm berat banget hmm awanya hmm sesek sih sesek dingin ini berat banget sih kamu ya? hmm lagi 6 menit lagi, kuat nggak? hmm 6 menit apa jerukannya udah 9 pengen satu deh tanggung hmm hmm beratnya dimana? itu ya pas banget yang tadi selalu sebelah kiri itu hmm tumpah kum rinding enggak apa-apa ya kita lagi bertamu tempat orang permisi iya, itu agak mungkin bingung siapa kita permisi semuanya maaf ya apa sih di mana sih? permisi semuanya ini mudah lagi sebelah kiriku iya, kayaknya udah deh kayaknya udah deh kayaknya udah deh gila dingin banget haaah kenapa? nggak kuat ya dia di sebelah kiriku ya? sumpah beneran di sebelah kiri kok juga dingin banget disitu kenapa kalian akhirnya mau memutuskan untuk keluar? nggak mau udah nggak kuat nggak kuat ini berat banget katanya ada berat banget tapi selain kalian ngerasain dingin sama berat apa yang kalian rasa? dari jendela yang sebelah sana sih nih yang nembusannya sini itu dia kayak ngeliatin terus kayak ada yang merhatiin kayak ada yang merhatiin dari situ terus kalian nggak dengar suara ataupun gangguan yang lain nggak? jendela jendela itu dia kayak kertek-kertek gitu kacanya tapi gimana nih sensasi kalian nyobain langsung uji nyali di tempat 15 tahun kosong apakah kalian masih penasaran sama teman-teman yang nggak kelihatan mau nyoba lagi? nggak udah terima kasih banyak udah cukup oke teman-teman di rumah kita bisa langsung ambil kesimpulan dan pengalaman dari Kak Kobi bersama Kak Adika bahwasannya datang sendirian itu nggak akan pernah merasa nyaman betul? betul banget betul banget ya maka dari itu jangan pernah datang sendirian karena kita tidak pernah benar-benar sendiri mungkin malam ini kita cukup segini aja dulu mungkin nanti kita akan menelusuri tempat-tempat yang lain makanya kalau kalian punya rekomendasi tempat langsung aja di komen kalau nggak di DM ke Instagramnya AsyapTV dan terima kasih banyak untuk teman-teman di rumah semoga kalian terhibur dan mendapatkan banyak pengalaman dari tempat yang sudah kita datang ya jangan pernah datang sendirian karena kita tidak pernah benar-benar sendirian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih